Halo guys, kali ini saya akan mereview botol kaca 100ml nah, tapi sebelumnya saya mohon maaf kalau misalkan agak kaku ya karena ini vlog pertama saya buat mereview sebuah produk untuk botol kaca 100ml ini seperti ini bentuknya guys ini pengguna penggunaannya ini bisa untuk nampung asih, kopi, jamu, sirup, dan lain-lain bahkan saya pernah lihat juga ada yang pakai untuk nyimpan ikan cupang botol ini juga menggunakan tutup karet betul tutup karet, lumayan kedap udara jadi kalau menyimpan makanan, minuman, ini bisa awet dan tahan lama dan tidak mudah basi juga ya guys untuk ukurannya sendiri, sebelumnya saya sudah sempat ukur jadi untuk diameter lingkaran bawah ini kurang lebih 4,5 cm untuk tingginya dari sini ke sini itu kurang lebih 10 cm dan untuk lubang mulut dalam ini 2,4 cm dan untuk lingkaran luarnya ini 3 cm dan juga perlu diketahui guys ini untuk ukuran penuhnya ini 120 ml cuma biasanya dipakai cuma sampai sini kurang lebih 100 ml makanya botol kaca ini disebut botol kaca 100 ml padahal ukurannya bisa lebih dari 100 ml guys oh iya guys, sebelum menggunakan botol ini langkah baiknya dicuci terlebih dahulu atau diseterilkan untuk pembelian botol ini nanti saya akan cantumkan di deskripsi dan cukup sekian review dari saya jangan lupa buat subscribe, like, and share biar saya bisa review produk-produk lainnya kurang lebihnya kalian bisa tulis di komentar mohon maaf kalau ada salah-salah kata jangan lupa untuk subset see you